Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua Semoga kita semua diberi umur panjang Serta rezeki yang melimpah Dan apa yang kita harapkan ya teman-teman ya Semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa Pokoknya doa terbaik buat kalian semua Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan Malam hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat Untuk bitcoin sudah kembali lagi Dari level 26 ribu teman-teman Semoga saja dia tidak turun jauh lagi Harapannya teman-teman Atau memang ini di hari weekend Biasanya kalau di hari weekend Memang terjadi hal yang seperti ini Bitcoin cenderung susah naik Alcoin cenderung turun Meskipun ada 1-2 yang mengalami Recover juga Oke Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya Ada sedikit update-an nih Buat para pemegang PP Yang sedang ramai kali ini ya teman-teman Semoga saja ini bisa menjadi Acuan atau parameter kita semua Untuk berpikir lebih jauh lagi gitu ya Oke kita lihat untuk PP Nah ini adalah real chart daripada PP teman-teman Tadi ya tadi siang kalau tidak salah kita bahas PP itu Dia berada di area support yang kita beri marking hitam ini ya teman-teman Yang kita garis hitam Dan kali ini sudah lumayan ada kenaikan sebenarnya Sempat juga dia menyentuh di level kepala 9 satuan teman-teman Yang seperti saya bilang ya kalau kalian ingin intraday ya teman-teman ya Tadi kalau kalian masuk pas kalian lihat video saya mungkin sudah cuan gitu ya Kan lumayan loh dari kepala level 8an ya 8 tujuan kalau tidak salah Dia naik sampai di kepala 9 satuan Ya lumayan gitu teman-teman ya dengan leverage yang cukup Mungkin ya berapa leverage yang kalian inginkan gitu ya Untuk intraday itu udah cuannya lumayan Kalau kalian ambil posisi long tadi Nah jadi buat teman-teman semua ya Ketika berita PP ini belum-belum akan berakhir Ibarat kata belum-belum ada titik terang gitu Kalau kita lihat sih memang sudah ada titik terang ya Dari tim PP sendiri ingin memindahkan aset yang tersisa ya Dari segi penjualan yang sudah dilakukan oleh timnya Waktu kemarin tanggal 24 ada perpindahan Itu sudah dikonfirmasi oleh tim PP ya Bahwasannya yang digirim ke bursa itu dijual Makanya disini terjadi yang namanya dropping Ini kalau dari time frame 4 jam ya teman-teman ya Terlihat sangat jelas teman-teman disini ya Terlihat sangat jelas turunnya cukup dalam ya Turunnya cukup dalam teman-teman ya Dari tanggal 24 lah kalian bisa lihat sendiri Tanggal 24 itu di area sini ya teman-teman Nah ini ya Dari sini teman-teman ya tanggal 24 Udah mulai langsung dropping-dropping Dan saat ini berada di area supportnya Nah jadi next kalau dia memang benar-benar mau turun Disini ada satu area support lagi teman-teman Yang mungkin ini bisa menjadi area pertahanan daripada si PP Yaitu bisa di level 7 Ini di level 7 sebenarnya sudah gak fresh Sudah terambil Maka dari itu potensi dia untuk turun sampai di level 34 14 dengan banyak 0 di belakang koma ya berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 di belakang koma masih ada potensi ya teman-teman ya Tapi yang perlu kalian ketahui disini teman-teman semuanya ya Akan kasih PP ini akan menjadi layaknya seperti Luna ya Luna dulu saat ini yang berganti nama menjadi LUNS ya Dulu juga terjadi yang namanya DPEC Waktu itu USDC DPEC ya dan akhirnya Luna mengalami crash cukup dalam teman-teman Crash cukup dalam ya Dan disitu ketika orang-orang panik Orang-orang apa ya Panik selling menjual semua Orang-orang yang cenderung berani untuk masuk Mereka mendapatkan cuan yang luar biasa Karena sempat harganya drop di bawah 1 rupiah ya kalau gak salah Itu orang yang ada ya Sampai cuan miliaran dari Luna Classic hanya hitungan beberapa hari Dan kalau kita berbicara dulu Siba juga sama ya Dulu Siba sama ya Orang-orang yang ngejual karena dia malah nambah zero dan sebagainya Juga sama ya Dulu Siba juga belum ada project juga Sama kayak PP ini Cuman kalau di PP ini memang dia benar-benar kayaknya The real ya karena dari websitenya sendiri juga Mengatakan ini hanya token lelucon Semoga saja kedepannya dia ada project teman-teman Akankah ini meniru Siba waktu itu Ya kita gak ada yang tahu Jadi ada pertanyaan dari teman-teman Bang kalau untuk di hold gimana Apakah kita harus cut loss Kalau saya pribadi teman-teman kalau saya pribadi ya Saya tetap hold karena ada sedikit teman-teman ya Saya tetap hold karena saya cuman ada sedikit Spekulasinya gini ya Siapa tahu Siapa tahu Karena kita gak ada yang tahu ya namanya token mem Ya kan hype karena komunitas juga ya Apakah ini salah satu intrik daripada devnya Untuk mengembalikan hype-nya Karena memang kalau kita lihat memang overall ya mengalami penurunan Tapi kita gak tahu Ya Semoga saja teman-teman Seperti yang saya bilang ya PP coin ini belum rug pull Belum scam Karena apa masih ada Dana atau token PP yang dipegang oleh tim itu sebesar 10 triliun Teman-teman 10 triliun itu selama gak dibuang Gak dijual Maka disini belum terindikasi dia akan rug pull atau scam Ya ini baru 80% terindikasi Ya cuman klarifikasi dari tim PP Bahwasannya memang Ada penjualan yang dilakukan oleh Salah satu yang dulu ikut bergabung dalam PP Dan saat ini udah keluar 3 orang ya Seperti itu Oke Dan disini pun dikutip dari YouTube ya teman-teman Bahwasannya drama PP 16 juta USD Menempatkan di antara aset trending teratas di pasar ya Inilah ya yang dijual Ya keyakinan PP masih belum jelas Setelah adanya tindakan tak terduga dari investor Nah jadi sebagian investor ya sebagian orang teman-teman ya Menganggap bahwasannya ini dari timnya Yang serakah yang ingin meragpulkan daripada PP Ada juga yang mendukung PP untuk Mencoba memindahkan sisa tersebut ke Apa ya bisa dikatakan Alamat tanda tangan ya Yang baru gitu Agar orang-orang yang dulunya bisa masuk Bisa ngeluarin PP ini gak bisa masuk lagi Ya ada sebagian komunitas yang udah pada hengkang Yang menganggap PP ini ragpul Scam itu ada teman-teman ya ada Tapi gak semua orang menganggap seperti itu Jadi disini kalau kita lihat Untuk aset yang relatif kecil dan singkat Tidak liquid Seperti PP coin Penghapusan sejumlah besar uang Bukanlah sebuah bencana besar Aset yang sudah terkenal dengan volatilitas ini Kini diperkirakan akan mengalami Pergerakan harga yang lebih tidak menentu lagi Teman-teman karena memang ada Apa ya Sedang rame lah PP ini Sebenarnya seperti itu teman-teman Dan kalau kita masuk ke website Daripada PP teman-teman Yang dimana Sebenarnya disini sudah tertera sangat jelas ya Nah kenapa PP ini teman-teman Kenapa PP ini gak mengalami Deepak atau mengalami apa Penurunan yang cukup tajam Karena disini terjelas Di tokenomiknya ya Kita juga harus Kalau kita membeli token mem Kita juga harus pahami tokenomiknya Sebenarnya teman-teman Tapi rata-rata orang itu Ngikutin hype ya Seperti itu Oke Jadi disini kenapa PP ini Ada penjualan begitu Tapi turunnya gak set rustis Aset-aset lain yang Rak pul dadakan gitu ya Mana ya tokenomiknya Jauh banget sih ini teman-teman ya Bentar kita cari Cukup jauh Di bawah kalau gak salah Nah ini tokenomiknya ya Jadi total pasokan PP ini adalah 420 triliun 690 miliar Nah jadi tanpa pajak Tanpa omong kosong Sederhana itu ya 93,1% Ya 93,1% Token dikirim ke kumpulan likuiditas Inilah yang menyebabkan Penjualan PP itu Gak terlalu tajam Turunya Gak terlalu selep gitu teman-teman Karena apa 93,1% ini Token dikirim ke kumpulan komunitas Dan token likuiditas poolnya ya Dibakar dan kontrak dibatalkan Oke Sisanya sebesar 6,9% Nah yang ter Bisa dikelola Atau bisa dijual Ini hanya 6,9% oleh timnya Ya yang kemarin terjual Sekitar 16 triliun Kalau gak salah ya Ini hanya 6,9% Dari total pasokan Daripada PP Makanya harganya gak Dropping cukup parah sebenarnya Nah Jadi disini kalau kita lihat ya Ini ya teman-teman Daftar cek Sisanya ya itu tadi Kekumpulan komunitas Dan likuiditas poolnya itu Ada sekitar 93,1% Nah Jadi ini peta jalannya juga Enggak Enggak Terlalu menarik sebenarnya ya Enggak terlalu menarik Nah Di bawah sini juga terjelas ya Koin PP tidak ada hubungannya Dengan Matforce Atau ciptaannya PP The Frog Nah Token ini sekedar memberi Penghormatan kepada Mem yang kita semua Sukai dan kenali PP adalah Koin mem Tanpa nilai interestik Atau ekspetasi keuntungan Finansial Tidak ada tim formal Atau peta jalan Koin tersebut Sama sekali tidak berguna Dan hanya untuk Tujuan hiburan Ya saya bukannya Mau ngefat Mau apa Tapi ini fakta dari The real team Produksi Daripada PP Ini dari website resminya Teman-teman Dimana Koin PP ini Atau koin tersebut Ya sama sekali tidak berguna Ya Alias hanya diciptakan Untuk tujuan hiburan Nah Jadi kalau menurut saya pribadi Teman-teman gini ya Ketika orang takut Ya kalau kalian ingin-ingin berusaha Oh siapa tahu nih Ya kita bisa Mengharapkan momentum Disipa waktu itu Bisa mengharapkan momentum Di luna waktu itu Ya Pasca di peknya Siapa tahu PP juga bisa mengalami hal yang serupa Kita gak ada yang tahu Tapi saran dari saya Teman-teman Ketika kalian ingin masuk ke PP Ingat Ya ingat Kalian harus pahami dulu Websitenya Kalian harus lihat Tokenomicsnya Dan kalian pelajari disitu Oke Nah Kalau menurut saya pribadi Gak ada salahnya sih Sebenernya Kita Spekulasi disini teman-teman Tapi jangan terlalu Overall Jangan terlalu Banyak-banyak Ya 10 sampai 50 dolar cukup Teman-teman ya Kalau saya loh Kalau saya 10 dolar sampai 50 dolar cukup Ya Seperti itu Itu kalau Prinsip saya pribadi Teman-teman ya Karena saya berspekulasi Saya di Di PP Sebenernya di PP Karena saya jarang sekali bahas PP ya Teman-teman Karena saya juga sudah pahami Dari tokenomicsnya Dari Websitenya Kita bahas juga Gitu teman-teman ya Jadi kita pelajari disini Nah Siapa tahu Nanti PP next Ya Kalau dia memang benar-benar Mampu bertahan Sampai buleran Teman-teman Sampai masa buleran Karena kita mengacu Seperti coinbase Binance ya Sorry Seperti Binance Terus Kraken Dan masih banyak Platform pertukaran Exchange Tyrone Yang sudah mendaftarkan Si PP Jadi kita bisa ngambil kesimpulan Selama platform kayak Binance Kraken Nggak ngedelisting PP Ya tidak menutup kemungkinan Harganya bisa Recover kembali Teman-teman Seperti itu Tapi disini masih ada Dua peluang Untuk Pendaftaran coinbase Sama si Robinhood ya Ketika PP bisa masuk ke situ Ya tidak menutup kemungkinan Pempaan harga PP Bisa Naik kembali Maka dari itu Ya saran dari saya Kalau kalian memang ingin Berspekulasi di PP Saran dari saya Tidak usah terlalu Overthinking Tidak usah terlalu banyak 10 dolar Sampai 50 dolar Maksimal itu Sudah Lebih dari cukup Kalian beli 5 dolar 5 dolar itu Sudah dapat Sekitar 5 jutaan Coin PP Token PP Kalau 10 dolar Kalau 50 dolar Kalian sudah dapat Banyak teman-teman Syukur-syukur PP bisa ke 1 rupiah Kita tidak ada yang tahu Siapa tahu Ini bisa menjadi peluang Atau bisa menjadi ancaman Utamakan Dior Buat teman-teman Pahami website-nya Pahami kinerjanya Pahami Rekondisinya Oke Mungkin ini dulu Sedikit informasi Tentang PP Semoga membantu Salam Pemacuan 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 selamat menikmati